Pertanian Terpadu Salah satu kesulitan peternak rumahan adalah mengenai modal Seringkali keterbatasan modal membuat peternak harus melakukan penyesuaian pakan Bahkan kadang sampai melebihi batas aman pemeliharaan ayam Dengan modal yang sedikit, banyak peternak ayam kampung asli yang memberikan pakan secara asal Asal kenyang tanpa memperhatikan nutrisi di dalamnya Niatnya memangkas pengeluaran agar untung banyak Padahal hal seperti itu justru akan membuat keuntungan kita bisa tergerus sampai habis Bagaimana tidak? Dengan pakan seadanya, kesehatan ayam akan jadi taruhan Bukannya cepat besar dan gemuk Karena kurang nutrisi, akhirnya ayam lebih gampang sakit Akhirnya sakit, tak tertolong Dan hilang juga keuntungan yang sudah kita harapkan Bisa dari atau tidak Hal seperti ini sering terjadi di peternakan kecil atau peternakan rumah Nah rekan semua Sebenarnya masih ada solusi lain yang bisa diambil Untuk masalah kurang modal ini Solusinya sederhana Tetapi cukup efektif untuk menjaga keuntungan kita Tidak tergerus habis Solusinya seperti apa? Agar ternak tetap bisa jalan dengan modal pakan yang minim Pertanian terpadu memiliki tip khusus Yaitu dengan cara menjual ayam yang kondisinya kurang bagus Untuk membeli pakan Caranya Ketika kita kurang modal untuk membeli pakan Kita bisa memilih beberapa ayam yang kurang bagus untuk kita jual Hasil penjualan ini akan kita gunakan Untuk membantu membeli pakan yang kita butuhkan Kita bisa memilih ayam-ayam yang pertumbuhannya lambat Atau ayam yang kurus untuk kita jual Karena Ayam seperti itu jika dipelihara hasilnya juga kurang maksimal Jika dibandingkan dengan ayam yang normal Maka dari itu kita bisa menyeleksi dan menjualnya untuk kebutuhan pakan sehari-hari Dengan cara seperti ini Sebagian ayam yang bagus kita teruskan kita rawat kita besarkan sesuai target Dengan dukungan pakan yang lebih baik Nantinya ayam-ayam sehat tersebut tentu bisa terawat dan memberikan hasil yang sesuai dengan apa yang kita harapkan Nah cara seperti ini sudah lama saya terapkan dan hasilnya sangat lumayan Daripada kita menahan semua ayam yang dimiliki tetapi dengan pakan yang kurang Lebih baik kita kurangi sedikit populasinya untuk memastikan pakan yang lebih baik bisa kita berikan untuk ternak kita Untuk ternak ayam kampung asli Hal ini cukup efektif untuk menjaga keuntungan kita tetap bagus Biasanya Selain ayam-ayam yang kondisinya kurang bagus Pada kondisi tertentu Saya juga akan memilih Menjual ayam betina dan mempertahankan ayam jantan Untuk dibesarkan sampai menjadi jago Lumayan Kalau yang kita tahan ayam jago Kita bisa menarget harga yang lebih tinggi Sebut saja misalnya 1 ekor ayam jantan jago Bisa dijual dengan harga kisaran 100 ribu rupiah Kalau kita bisa tahan 10 ekor Kan sudah jelas hasilnya nanti berapa Benar tidak? Ngarekan semua Itulah tadi sedikit tips bagaimana mengatasi masalah kekurangan modal Yang bisa kita lakukan di peternakan kecil yang kita miliki Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk rekan semua Untuk para suhu dan master Semua yang punya trik lain Silahkan bagikan tips di bagian komentar Agar kita bisa sama-sama belajar Nah itulah sedikit pembahasan kali ini Terima kasih Salam sukses untuk rekan peternakan semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses untuk rekan peternakan semua